Untungnya Ryu dan Kyoko berhasil kabur dari sana Tim kepolisian dari Hong Kong datang untuk langsung menangkap Mike dan para anggotanya Serta membebaskan para Sandra Tetapi Mike yang mengantisipasi hal itu langsung memasangkan bom di setiap sudut kapal Ryu yang berhasil kabur memasuki sebuah ruangan Yang ternyata itu adalah ruangan game Dindong Street Fighter Di sana dia bertemu dengan Kim dan kembali bertarung lagi Ryu lalu tak sengaja terlempar di salah satu mesin Dindong Di scene kali ini merupakan scene yang bagus Karena Ryu dan Kim berubah menjadi karakter yang ada di game Dindong Street Fighter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!